Polisi dari unit 1 Jatan Ras Subdi 3 di Traskrimum Polda, Sumatera Selatan akhirnya berhasil menangkap dua tersangka. Pelaku pembobol 42 unit handphone-iPhone di toko Digimap, Palembang. Setelah dua minggu, dalam pengejaran tim Jatan Ras Polda Sumsal, berhasil mengamankan pelaku di dua lokasi berbeda di Pulau Jawa. Kedua tersangka ini merupakan spesialis sekaligus residivis pembobol, toko atau counter handphone di beberapa toko di Indonesia. Otak pelaku pembobolan tersangka Hari Sugito 46 tahun warga Rangka, 7 RT 05 Erwin 01 Kelurahan Rangka Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Sedangkan kaki tangannya tersangka Hendra Jaya, 47 tahun warga Amhaseman, 1 RT 001 Erwin 008 Kecamatan Jatiasi, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dari tangan tersangka petugas juga mengamankan beberapa barang. Bukti 4 unit handphone iPhone yang terdiri dari promas 13 sebanyak, 3 unit, 1 unit promas 14 dan uang tunai 44,9 juta satu lembar kaos. Milik tersangka, 1 buah tas ransel dan jaket. Barang bukti lainnya petugas juga mengamankan 1 linggis warna biru, dan 1 buah tang pemotong warna kuning. Penangkapan pelaku di 2 lokasi berbeda, 1 di wilayah Jawa Timur, dan 1 tersangka di wilayah Bekasi Ujarkas Subnit Jatan Ras Unit ketiga, Kompol Agus Pehandika. Menurut keterangan tersangka, mereka masuk Palembang Indah Mall pada 18 Desember 2022 dan masuk ke toko Digimap menggunakan aplikasi barcode salah satu karyawan melalui handphone. Kedua tersangka masuk pada saat masih sepi sekitar jam 7 lewat 25 menit saat. Masih pembersihan pada hari Minggu 18 Desember 2022. Lalu kedua tersangka membuka pintu rolling door memakai linggis dan membuka gudang yang digembok memakai tang potong lalu pelaku mengambil 42 handphone iPhone. Total kerugian sekitar 700 juta sampai 1 miliar ujarkas Subnit Jatan Ras Unit 3 Kompol Agus Pehandika. Sampai jumpa di video selanjutnya.